Hai hai semua anime Kimetsu no Yaiba season kedua udah masuk di episode 6 nih Atau episode 13 kalau ngelanjutin Archmugen Train di minggu ini Dalam season kedua episode 6 ini Kisah dilanjutkan antara perjuangan Kamado Tanjiro melawan Iblis Bulan Atas peringkat ke-6 yaitu Daki Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa klik lonceng notifikasinya Oke deh kalau gitu yuk kita langsung aja ke videonya Seperti yang tadi Siskaya bilang kalau di season kedua episode 6 ini Kisah dilanjutkan antara perjuangan Kamado Tanjiro melawan Iblis Bulan Atas peringkat ke-6 yaitu Daki Di episode sebelumnya yaitu episode ke-5 kita diperlihatkan ya sedikit pertarungan antara Tanjiro dan Daki Sang Iblis Bulan Atas peringkat ke-6 itu menyadari betul kalau pedang Tanjiro sudah mulai terkikis Setelah menerima beberapa serangannya Dan Tanjiro pun sadar bahwa kekuatan pedang tergantung dari penggunanya Dan juga menyadari pernapasan air bukanlah jurus yang tepat buat tubuhnya Tapi dengan tekadnya yang kuat Tanjiro memberanikan diri menggunakan kembali pernapasan matahari yang cukup membebaninya Sampai sekarang Tanjiro mampu mengimbangi kekuatan Daki yang belum sepenuhnya diperlihatkan Ia bahkan hampir menebas kepala Iblis Bulan Atas ke-6 itu karena melihat celah Tapi Daki memang bukanlah lawan yang sembarangan ya Mas Tanjiro Tanjiro gak berhasil menebasnya karena terlalu lamban dan justru terhempas oleh serangan si Daki Di sisi lain Inosuke berhasil masuk ke sarang tempat para tawanan Daki berada Dan Hashira Ujui Tengen pun sampai di sana Para tawanan berhasil diselamatkan Di sini kita diperlihatkan ya gaya bertarungnya si Inosuke dengan ketajaman insting babinya itu Dan kekuatan Hashira suara dan kecepatan kilat dari si Zenitsu Yang ya seperti biasa dia bisa sekeren itu karena sambil tertidur Dan gak lupa juga kedua istrinya Tengen Ujui Setelah tawanan terselamatkan Ujui dan yang lainnya bergegas Otewe mencari keberadaan si Iblis Bulan Atas Daki Di sisi lain Tanjiro masih terus bertarung melawan Daki Dimana si Daki sekarang ini berubah wujud setelah selendang penjaga sarang tawanannya kembali ke tubuhnya Tuh lihat aja rambutnya berubah jadi putih dan ujung-ujungnya jadi hijau Hmm kalau dipikir-pikir mirip daun bawang ya Waktu Tanjiro menyadari kalau si Daki ini berubah wujud warga sekitar mulai keluar karena mendengar keributan Bahkan ada seorang penjaga toko yang memarahi Tanjiro karena berisik Daki pun langsung memanfaatkannya dan menyerang sampai melukai warga dan merusak rumah-rumah warga Dan Tanjiro pun juga terluka karena melindungi penjaga toko itu Dengan mengingat penderitaan dan kekejaman Iblis Tanjiro memancarkan aura dan penampilan Baksang Demon Slayer Paling kuat sekaligus pemilik pernafasan matahari yakni Yorichi Sugikuni Tanjiro bahkan sempat melukai kaki Daki Dan dia berkata persis seperti Yorichi Sugikuni Daki pun kaget ketika mendengar perkataan Tanjiro yang sama persis seperti ingatan masa lalu Sel-sel muzan di dalam tubuhnya Tanjiro pun terus melancarkan serangan dan nafas matahari melalui tarian Dewa Matahari Sampai hampir bisa menebas kepala si Daki Tapi lalu terbayang teriakan mendiang adiknya yang menyuruhnya untuk bernafas Dan ternyata dari awal mode kesurupan si Tanjiro ini Ia sama sekali gak menafas dengan normal karena penggunaan dari tarian Dewa Api ini memang sangat sulit Dan ini membuat Tanjiro sampai muntah darah Daki yang melihatnya saja sampai melongo tuh Padahal tinggal ser... Gitu kan ketebas kepalanya tuh si Daki Tapi ya apa boleh buat Gagal total Dan membuat Daki kembali sombong Dan akan berniat membunuh Tanjiro Tapi sebelum kejadian Malah ada tendangan dari belakangnya Dan ternyata Nezuko lah yang menendangnya Dan tendangannya membuat kepala Daki hancur Terlihat Nezuko sangat marah melihat apa yang terjadi pada kakaknya yaitu Tanjiro Yap setelah tadi Tanjiro melawan Daki Sekarang giliran Nezuko yang unjuk gigi melawan Daki Tanjiro istirahat dulu ya Pertarungan antara dua iblis perempuan Di sini Nezuko lagi-lagi mengambil ancang-ancang untuk menendang lagi Tapi kaki dan tangan serta tubuhnya keburu terpotong-potong karena serangan Daki yang begitu cepat Tapi lalu dia kaget melihat regenerasi Nezuko yang sangat cepat Seperti para iblis bulan atas Dan akhirnya Nezuko makin barbar Dan tubuhnya semakin membesar serta keluar tanda unik di sekujur tubuhnya Berbentuk daun dan satu lagi muncul satu tanduk yang menandakan bahwa Nezuko masih sadarkan diri Lalu dengan serangan yang sama ia kembali menendang Daki Tapi dengan gampang terpotong lagi Dan dengan cepat juga Nezuko beregenerasi lagi Dan langsung menendang kepala Daki dan membuatnya tunduk Oke, the end Jadi gimana ya nasib Tanjiro ke depannya Kita nantikan bareng-bareng, oke? Oke, itu dia review dari anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-6 Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya Thank you for watching, saya Nara Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya